Nabi Muhammad SAW mengajarkan umatnya untuk menjaga kesehatan tubuh, salah satunya dengan diet. Namun jangan diet ekstrim, ini diet dalam ajaran Islam. Diet sebenarnya tidak melulu soal menurunkan berat badan, tetapi lebih kepada menjalankan pola makan sehat untuk kesehatan tubuh. Sementara penurunan berat badan hanyalah bonus, dalam ajaran Islam pun diajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Nabi Muhammad SAW sebagai suri taulah dan umat muslim pernah mengajarkan bagaimana cara menjalani pola makan sehat. Pola makan sehat tersebut tentunya sesuai dengan ajaran Islam yang mana tidak berlebihan. Seperti yang banyak terjadi, di mana seseorang rela melakukan diet ekstrim demi menurunkan berat badan. Berikut cara diet dalam ajaran Islam 1. Puasa Puasa memang merupakan bentuk ibadah umat muslim kepada Allah Ta'ala. Namun, dalam ibadah ini dapat memberikan manfaat kesehatan untuk tubuh. Puasa bisa jadi treatment untuk mengistirahatkan organ pencernaan. Dengan berpuasa, bisa meminimalisir penumpukan lemak-lemak penyebab berat badan meningkat. Meskipun telah seharian berpuasa, tika buka dan sahur juga jangan asal dalam memilih makanan. Pastikan memilih makanan yang memiliki kadar air tinggi, sehingga bisa menghidrasi tubuh. Selain itu, konsumsi makanan kaya protein dan serat agar menekan rasa lapar dan sistem pencernaan lancar. Dan yang pasti, ketika berpuasa niatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya diniatkan untuk menurunkan berat badan saja. 2. Tidak makan berlebihan Allah Ta'ala tidak menyukai sesuatu yang berlebihan, termasuk makan berlebihan ataupun makanan terlalu sedikit. Hal ini pernah dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 31, yang artinya, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap, memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. 3. Makan makanan halal dan sehat Dalam Islam, makan tidak boleh asal memilih makanan dan minuman. Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk memilih makanan dan minuman yang tidak hanya sehat tetapi juga halal. Ada banyak firman Allah Ta'ala yang berisi tentang perintah mengonsumsi makanan dan minuman halal. Salah satunya tertuang dalam An-Nahl ayat 114 yang artinya, Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. 4. Banyak minum air putih Diet yang baik dalam Islam dengan banyak minum air putih. Air putih merupakan minuman terbaik, khususnya bagi pelaku diet. Air putih mengandung 0 kalori, sehingga tidak akan membuat berat badan menjadi meningkat. Justru rutin minum air dapat menghidrasi tubuh, membuat fokus dan membuat tubuh lebih berenergi. Dengan minum air putih, bisa membantu mendetoks tubuh dari racun. Terima kasih telah menonton!